Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber dimanapun yang ada berada yang semoga saya dan sahabat-sahabat tetap diberi kesehatan selamat tahun tersiung berlipas serta kemudahan dalam segala urusan lor Alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini saya akan berbahagia lor bagaimana cara membongkar bagi setiap tindak-tindak ini sebelumnya yang dibawah masih ada bambinya ya kurang lebih seperti ini suri-suri kalau itu masa ini mudah mempunyakannya selur selur yang anda siapkan adalah linggis masih linggis yang lebih viral ini 75 cm nah ini tinggal begini kan ya ntar ini stutnya lepas kalau peringnya atau bambunya tinggal dipendang wloh pendang ke samping tentang yang yang atas juga dijugil pakai linggis ya atau ini di benggangkan dulu dinaikkan yang bawah agar paku-paku kendor yang di atas terus setelah itu kan ada stutnya seperti ini ya ini stut itu stut itu penahan usuk itu juga dicongkel pakai linggis ya ini sudah stutnya sudah tak lepas semua ini oke bambu sudah lepas tinggal melepas usuknya ya lor untuk melepas usahakan dari sudut samping ya entah sana boleh sini boleh saya mau bongkar itu dulu ya lor pakai linggis ya lor ditugil dari bawah oke kita skip dulu lor jangan lupa pakai andang atau kursi yang panjang agar lebih mudah saya pakai ini dan diatasnya saya kasih kursi lor soalnya kalau harus menatap ke atas saya terus kemeng belur-belur jadi harus agak tinggi ya lor biar lehernya enggak terlalu capek oke tak skip dulu lor tak juga lor ini ya bro yang pinggir sini sudah saya bongkar yang paling seles itu pinggir-pinggir sini dan pinggir sana ya masih soalnya yang paling pinggir itu dapat paku kena tembok ya lihat mana tadi paku ini lor nah ini paku tembak ini paku beton paku beton beton udah dipaku beton atasnya juga dipaku paku usuk juga paku lima ini jadi satu usuk itu pakunya dua nempel ke sini lor kalau lebih lagi diapit paku beton jadi gunakan linggis untuk menyongkar seperti ini dan juga bisa dibalik untuk seperti ini cari yang linggis yang seperti ini juga ya buat bisa nyongkal dari atas dari sampai dan bawah kalau linggisnya hanya lurus saja akan kesulitan akan lebih lama lor oke tinggal bongkar yang sana ya lor paling pinggir dulu oke tak bongkar dulu lor itu juga sama pakunya nempel ke tembok dan yang atas juga dipaku usuk satu usuk ada dua paku kanan dan kiri dan paku tembok kalau yang ini kan nggak dapet tembok ini yang tengah ini yang lurus ini hanya paku dari usuk saja nggak dapet tembok ini juga nggak ada ya kita lepas dulu ini lor ini ya bro yang paling samping itu yang kena paku tembok dan atas kena paku usuk dua sudah saya bongkar yang paling sulit itu dua itu sudah kena tembok ini paku beton beton atasnya juga masih ada dua paku dua paku udah banyak jadi lama ya kalau yang ini satu dua tiga empat ini dapat patah satu dua tiga empat lima yang lima itu nggak dapat tembok ya nggak soalnya agak mepat kita jadi itu tinggal congkal ya Oke saya kasih contoh congkalnya jangan lupa tetap dari samping jangan dari tengah ya bongkar kayunya dari samping soalnya kalau dari tengah ke kunci semua lor kalau disampingkan inak lor ini lingkis bisa anda masukkan nah intinya seperti ini ya nah ini nanti kita tarik ke bawah aja yang itu nyantol di usuk ini kita tarik ke bawah agar ini terbuka ya satu persatu ini dua paku dua paku ini ada paku dan disini empat dari satu sampai ke sana ya Oh ada lima ya Oke saya bongkar dulu lur Oke lur ini yang lima usuk kemarin yang kearah sana dan ke sini sudah saya bongkar ya itu ya ini tiga rumput ini kalau ini sudah mudah soalnya hanya terkunci oleh paku triplek yang panjangnya paling 3 cm atau 2 cm 3 cm kayaknya ini udah mudah tinggal congkal dari sini dari samping satu persatu aja 123 yang ini nggak usah dilepas agar tripleknya tidak langsung jatuh kalian langsung jatuh bisa patah ya jadi disisakan satu satu dua tiga empat yang nomor 4 disisakan dulu terus ini dibongkar ini dibongkar dibongkar disini baru kalau sudah habiskan panjang triplek 2,4 meter ya kalau saya dibongkar berurutan seperti ini terpengkar akan melengkung dan bisa patah lor Oke jangan lupa gunakan jaket atau yang tebal ya dan helm ya soalnya ini banyak pakunya ya itu waktu takutnya kalau rubuhkan di sini ada bangunan bisa merapat ke sini soalnya bisa numpang di sini ya bahaya ya soalnya jadi tinggal ditarik di sini terus Anda putar usuknya diputar di tarik ke bawah terus kalau yang sana susah tinggal diputar usuknya ke kanan dan kiri nanti pasti lepas soalnya paku triplek hanya dua senti atau tiga senti ya mungkin cukup sekian dari saya tetap saya tetap semangat dan tetap sholat semangat kita bikin sahabat kita lebih baik lor wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe lor selamat menikmati